Sebanyak 30 paket bantuan alat pelindung diri atau ABD yang terdiri dari baju, penutup wajah, dan masker ini diserahkan langsung kepada pihak Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Kabupaten Sidoarjo. Bantuan ini secara simbolis diserahkan oleh Ketua Satgas Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama Jawa Timur, Dr. Edi Sutianto kepada Dr. Hidayatullah selaku Direktur Utama RSI Siti Hajar Sidoarjo. Pemberian bantuan sengaja diberikan ke RSI Siti Hajar Sidoarjo karena merupakan rumah sakit menunjukkan COVID-19 yang ditunjuk oleh pemerintah. Tak hanya itu, pemberian APD secara gratis juga atas dasar pelayanan para dokter maupun perawatnya cukup baik khususnya kepada pasien COVID-19. Maka dari itu, NU sebagai organisasi milik rumah sakit berkewajiban melindungi profesi tenaga medis COVID-19. Ini berapa paket? 30. Sementara 30. Semua seribu total. Tapi kita kan pesannya tidak bisa untuk bertahap 250, makanya kita sebar. Habis ini kita ke rumah sakit, ya ke rumah sakit Islam Siti Hajar Timur. Ini kejemur, bahkan kita juga memberikan rumah sakit pemerintah daerah, ya pemerintah daerah rumah sakit Berserungo. Jadi kita tidak hanya memikirkan NU, NU memikirkan waktu. Bantuan APD ini mendapat respon positif dari RSI Siti Hajar Sidoarjo karena persediaan stok alat pelindung diri masih sangat minim. Berhari 10-15, 10-15 per hari. Kita merawat pasien itu kan paling enggak 14 hari, 10-14 hari. Di sini untuk pasien OPG atau PDP sudah banyak atau gimana? Sudah penuh atau ruangannya? Alhamdulillah ini sekarang sudah mulai penurunan, realitasnya sudah mulai penurunan-penurunan. Sekitar 3-4 hari yang lalu itu kosong ruang isolasi kita. Alhamdulillah berarti tidak ada penambahan. Sekarang memang ada 3 yang dirawat. Dari Sidoarjo, Al-Ansori, melaporkan.